Oke, makna upah itu apa sih sebenernya, karena kan gini, tadi diceritakan nih, akan ada relokasi kawasan itu juga semakin kian lari, kian meluas, kian banyak, beberapa ditetapkan sebagai objek vital nasional bahkan gitu, artinya juga akan banyak orang-orang nih, yang kemudian dia bekerja menjadi buruh, iya kan di kawasan-kawasan industri tersebut gitu ya, nah terus kemudian tadi di awal banget, pembicaraannya adalah kenapa mereka, brand-brand ini buka pabrik di Asia Tenggara, salah satu penyebabnya adalah faktor upah. Saya ingin menjawab dulu satu hal sebelum ke soal upah, karena ada landscape baru, kemudian pemerintah ngomongnya ini, pertumbuhan investasi, jadi kawasan industri memang tujuannya untuk mendatangkan investasi sebanyak-banyaknya, kemudian pemerintah bersedia memberikan insentif bagi perusahaan-perusahaan yang bersedia relokasi. Poinnya adalah, kalau di Jakarta Utara, kawasan berikat Nusantara tahun 2013 ada 2.200 pabrik, kalau sekarang cuma 30, rata-rata pindah ke Jawa Tengah, sebenarnya tidak ada pertambahan investasi. Yang ada adalah, investasi dari Jakarta turun, Jawa Tengah naik. Geser aja ya, geser aja ya. Ya, dari Jawa Barat turun, Jawa Tengah naik. Ya ada gitu, hanya bergeser aja, perpindahan pabrik. Tidak ada pertambahan investasi. Kenapa bergeser ke Jawa Tengah? Kalau saya menduga, karena di Jawa Tengah, upahnya lebih rendah. Ada faktornya tidak tunggal. Oke, tidak hanya upah ya? Tidak hanya upah, ada persoalan harga tanah. Ah iya, karena dia butuh tanah yang murah juga kan? Ada murah, kemudian ada persoalan air. Oke, air buat industri, butuh air. Apalagi tekstil, apalagi garmen, butuh air. Dan pasokan energi, apalagi kalau pabriknya pabrik gaun pengantin, butuh air bersih. Oh, buat? Gaun pengantin itu kainnya bagus. Bang Jawi tidak mungkin beli pabrik selantin itu. Semua pabrik itu memproduksi pakaian jadi yang tidak mungkin kita beli. Oke, oke, oke. Gaun pengantin salah satunya di Sukabumi. Kenapa jawabannya Sukabumi? Akhirnya lebih bersih daripada di Jakarta. Tadinya di Jakarta, kemudian pindah ke Sukabumi. Betul-betul berkelas lah ya. Berkelas. Dijualnya ke Eropa. Ini Gaun pengantin khusus orang-orang Eropa. Nah, kemudian kenapa upah sendiri itu jadi bermakna bagi buruh? Kalau dari sisi, kan ada dua lapis kurang lebih. Pertama ada pemilik merknya. Yang kedua ada pemasoknya. Si pabrik-pabrik ini. Bagi mereka, upah itu adalah biaya produksi. Biaya produksi itu seperti dihutangkan. Karena dibayarnya di akhir. Orang kerja dulu baru dibayar. Kalau kita ngomong soal kesetaraan, kan cungcereng. Iya, 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 iya. Berarti kayak hijon juga ya? Iya, hijon. Persis, hijon. Tenaganya di hijon. Makanya banyak kasus akhir-akhir ini. Orang sudah bekerja yang terbaru di Sukabumi. Buruh sudah bekerja dua bulan dan belum diupah. Oh iya? 700 buruh bekerja bikin jaket untuk dijual di Eropa dan belum diupah. Setelah mogok baru dibayar upahnya. Jadi harus mogok dulu gitu. Padahal mereka kerja sendiri, bekerja, kemudian mereka bukan meminta upah kan. Meminta hasil pekerjaan, menuntut hasil pekerjaannya. Nah sementara bagi buruh, upah sendiri itu akan berguna bagi subsistensinya untuk memulihkan hasil. Selama dia bekerja, ya syukur-syukur bisa berlebih. Berlebih. Tapi jarang ya? Jarang. Yang adalah berhutang. Ya kan berhutang ya kan? Betul. Karena kebutuhan juga meningkat. Apalagi nantikan ada upah real. Ada upah real. Kan orang ngomong gini, tiap tahun kan naik upahnya. Ah, misalnya gini. Dari 60 komponen upah yang dibikin oleh pemerintah, itu kalau ditotalkan hanya mampu menopang 3 minggu kehidupan buruh. Bahkan kurang. Kalau 60 pun? 60 pun. Jadi tidak semua bisa... 3 minggu kehidupan buruh baru tertopang? Iya. Jadi terakhir teman-teman buruh mulai menghitung jumlah pengeluaran yang dia keluarkan per hari. Hmm. Jadi setiap hari kan kebutuhan manusia bukan hanya buruh. Iya. Buruh kan manusia juga maksudnya. Iya, iya, iya. Selalu bertambah. Yang terbaru adalah soal kuota. Ini yang terbaru. Kenapa kuota kita perhitungkan? Karena buruh itu kan manusia. Iya. Perlu bersosialisasi. Kemudian butuh gadget. Oke. Semua seperti kita lah ya. Oke. Kalaupun seandainya logika itu tidak bisa dipakai. Masukkan saja soal kebutuhan yang spiritual. Ah. Kitab suci. Oke. Pakaian beribadah. Iya, iya. Kan itu jarang dimasukkan. Sebagai komponen. Sebagai komponen. Ada sih sejadah gitu. Tapi kemudian itu ditertawakan orang gitu. Sejadah kan bisa diganti 5 tahun sekali. Iya. Betul. Itu soal kebutuhan. Yang lainnya. Jadi dalam buruh dianggap hanya memiliki 60 komponen item. Padahal kalau dihitung itu bisa lebih dari 100 komponen. Komponen. Jadi dari sandal, sepatu, terus baju. Kemudian kalau perempuan kebutuhannya lebih banyak lagi. Perempuan muslim lebih banyak lagi. Ada kerudung, ada daleman. Oke. Dan itu dianggap bukan sebagai kebutuhan manusia. Jadi beberapa penelitian memperlihatkan begini. Dari total upah yang diterima oleh buruh. Oke. Itu hanya mampu menopang 3 minggu kebutuhan. Jadi seminggunya itu dia harus kontang-panting. Utang. Utang. Lembur. Oke. Jadi sekarang banyak yang jadi gojek. Artinya konsekuensinya kalau dia memperpanjang jam kerja. Itu rawan bagi kesehatan dia. Termasuk kecelakaan kerja. Oke. Jadi ini sebenarnya kayak semacam. Keluar dari mulut buaya masuk ke mulut harimau. Iya benar. Benar kan gitu. Nidret cukup untuk sebulan. Untuk itu maka dia mengambil tambahan. Ada tambahan. Sebentar dia itu yang memikirkan kondisi fisiknya. Kondisi fisik kan juga numar ke psikologis kan. Iya. Kondisi fisiknya cepat marah lah. Cepat marah. Sama istri berantem. Sama anak marah-marah. Gitu. No-no terus dampaknya. Iya. Oke. Itu dari sisi kupah ya. Jadi kalau 60 komponen itu sebenarnya sangat tidak cukup ya. Tidak memenuhi sama sekali. Pertama kalau secara regulasi nih ya. Secara regulasi nih. Regulasi nih. Regulasi KHL namanya. KHL itu hanya mencantumkan. Kebutuhan hidup layak. Kebutuhan hidup layak. Kebutuhan hidup layak ini hanya 60 komponen. Tuntutan buruh itu kan 100 lebih. Karena ada beberapa item yang tidak dimasukkan. Ada item-item baru. Yang kedua. Ada soal regulasi negosiasi upah di Dewan Pengupahan. Oke. Jadi. Tapi kan ada perwakilan buruh di situ? Ya saya enggak. Oke. Yang 60 komponen ini. Kemudian belum tentu bisa dipenuhi semuanya. Ya. Oke. Misalkan begini. Teknik. Teknis untuk mengukur harga. Harga beras. Kan beras salah satu komponen. Kemudian baru ngomongin perwakilan kan. Perwakilan pemerintah. Perwakilan buruh. Perwakilan pengusaha. Ya. Datang ke pasar. Oke. Survei pasar. Survei pasar. Survei pasar ini kemudian untuk beras sedang. Oke. Katakan harganya Rp10.000. Oke. Harganya Rp10.000. Kemudian setelah menemukan harga itu. Mereka rapat lagi. Nego lagi tuh. Dengan Rp10.000 lah. Jadi kayak beli beras juga ya. Kayak beli beras juga ya. Jadi kalaupun sudah ada komponennya. Itu ditawar lagi nanti di Dewan Pengupahan. Oke. Gitu. Nah. Kalau serikat buruhnya kuat. Maksudnya kuat dalam pengertian secara wilayah dia kuat. Jadi saya memperhatikan poinnya adalah harus secara wilayah kekuatan serikat buruhnya. Oh. Gak bisa secara individu. Ya misalnya ini penuh atau perserikat gitu ya. Perserikat gak bisa. Karena ini ngomongin negosiasi di Dewan Pengupahan. Oke. Jadi percuma kuatnya secara hanya perserikat. Kalau secara wilayah dia lemah gitu. Ya 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 ya. Nah. Kalau dia kuat secara wilayah kemudian bisa memenangkan pertarungan di Dewan Pengupahan. Jadi harganya itu. Karena itu konsumulasi gerakan buruh jadi penting ya. Jadi penting. Nah sayangnya yang kesempatan untuk merunding itulah yang dipangkas oleh peraturan yang baru. PP 78. PP 78 kan sudah tidak mungkin untuk negosiasi. Ini tahun berapa sih PP 78? 2015. 2015. Ini menurut saya kenapa saya tadi ngomong bahwa kebijakan. Jadi kebijakan merupakan kelanjutan dari kebijakan sebelumnya. Cuman rejim yang sekarang pemerintah yang sekarang lebih canggih. Jadi PP itu dikeluarkan tiga bulan sebelumnya draftnya. Disosialisasikan kemudian saat diketuk saat itu juga berlaku. Ketuk langsung berlaku? Berlaku. Jadi kan perlawanannya hebat kalau untuk sekitar Jakarta. Ada, waktu itu ada gerakan buruh Indonesia. Komite Aksi Repah Gerakan Buruh Indonesia. Kemudian melancarkan protes berkali-kali. Dan metode prosesnya menarik. Dari aksi yang bergelombang, bergantian maksudnya sampai mogok nasional. Nah canggihnya adalah pemerintahnya meskipun diprotes berkali-kali mereka tidak. Si pemerintahnya tidak menangguhkan gitu. Ya tetap aja jalan ketuk-ketuk aja gitu. Tapi tadi musuh terjelasan tuh. Yang membedakan PP 78 dengan peraturan sebelumnya. PP 78 itu dia menyediakan formula. Sebenarnya PP 78 itu memperkenalkan 11 jenis pengupahan. Dia menginstrupsi semua jenis pengupahan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebelumnya. Tapi yang banyak didiskusikan itu hanya formula upah minimum. Sebenarnya ini berefek ke soal THR, soal upah lembur, soal pajak penghasilan, soal upah pesangun dan lain-lain. Tapi yang paling kelihatan oleh serikat guru itu hanya soal upah minimum saja. Kalau menurut kajian sebenarnya bermasalah hampir di seluruhnya. Hampir semuanya bermasalah. Karena setelah PP 78 kan keluar berurutan peraturan-peraturan yang baru. Ada peraturan THR yang justru itu merugikan kan. Mungkin teman-teman guru memandang yang paling urgent dan sangat berhubungan dengan kehidupan sehari-harinya pengupahan. Pengupahan yang paling kelihatan itu. Dewan pengupahan. Yang tadinya Dewan pengupahan bisa berunding lewat PP 78 ini. Jadi nggak ada kesempatan berundingnya karena ada formula upah. Formula upah itu dia ada pertumbuhan ekonomi, ada inflasi. Jadi pertumbuhan ekonomi dan inflasinya ditetapkan oleh pemerintah. Oke. Ada supply pasar dulu nggak sebelumnya? Supply pasarnya nggak ada. Dianggap sudah selesai supply pasarnya. Jadi tinggal memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi? Iya. Jadi sebenarnya kalau ngomong-ngomong Dewan Pengupahan jadi nggak ada gunanya. Berarti kalau begitu Dewan Pengupahan nggak ada gunanya, ruang partisipasi buat guru juga semakin berkurang ya? Iya nggak ada. Misalkan untuk mengajukan sekian komponen dan lain sebagainya juga ada. Itu satu-satunya kesempatan. Nggak ada kesempatan lagi. Satu-satunya kesempatan buat guru negosiasi upah. Oke. Miris ya. Ini terakhir nih. Miris. Di balik kemudian harga barang-barang brand itu mahal. Iya. Ya mahal. Sekarang gini deh. Kalau saya punya celana, bukan kain. Saya datang ke tukang jahit. Saya jual. Mungkin harganya akan berbeda kalau itu dilabeli dengan brand. Brand itu tentu. Mungkin kainnya sama. Kualitas jahitnya mungkin sama gitu. Kualitas jahitnya sama. Kan soal ini saya sih menyebutnya skandal lebih tepatnya penipuan. Eh bukan penipuan, manipulasi. Semua brand yang beroperasi di Indonesia. Rata-rata tidak hanya di Indonesia. Ada di Bangladesh, negara-negara Asia Tenggara. Bangladesh, Kamboja, Thailand. Itu brand-brand yang barangnya dijual di Eropa dan di Amerika. Mereka hanya menguasai toko. Dan terakhir mereka menguasai dengan teknologi baru. Mereka juga menjual secara langsung. Lewat toko online. Jadi bisa pesan secara langsung. Mereka hanya mengeluarkan biaya dari total biaya produksi itu 25%. Jadi kalau harganya, harga satu kaos itu katakan saja adalah 100 ribu, 25 ribu dia keluarkan biaya produksinya. Itu yang dikasih ke pemasok, ke pabrik. 25 ribu biaya produksi? Biaya produksi. Termasuk upah? Upah, pajak, semua. Pokoknya brand gak mau tahu. Harganya segini, silahkan kamu produksi. Dan tidak bisa mengelak? Dan tidak bisa mengelak. Karena brand sangat kuat. Dia menguasai pasar, dia menguasai merek. Jadi begini, Bang Yogi bisa mencoba, memproduksi barang, dan menyatut nama Nike. Pelanggaran hak cipta. Betul. Artinya ke merek. Itu bidana ya. Tetangga saya ada yang kena seperti itu. Besarnya di bawah ini. Nah, brand pelanggaran atas hak merek itu. Nah, karena si Nike, Adidas, H&M, terus Zara, dan merek-merek internasional lainnya, dia menguasai merek, menguasai pasar. Oke. Nah, dia juga menentukan kualitas. Oke. Kualitas barang, kualitas. Jadi kalau tidak mirip dengan, kalau bahannya tidak sama dengan kita, itu jelek. Jelek. Yang bagus itu adalah yang kita buat. Ya, sebenarnya kan kita bisa menebak begini. Kalau bahasa hariannya seperti ini. Bahasa sehari-hari yang kita miliki adalah, harga itu tidak pernah berbohong. Tapi harga memang tidak pernah berbohong. Artinya, kalau kita beli barang yang mahal, barang yang bagus. Nah, sebenarnya bisa dibalik. Harga memang tidak pernah berbohong, tapi pemilik brand selalu berbohong. Harga tidak pernah berbohong, tapi pemilik brand yang selalu berbohong. Sekarang biaya produksi, beberapa penelitian sudah menunjukkan itu. Maksudnya, ini adalah bukan penelitian independen, tapi di majalah-majalah internasional, terus para desainer juga. Misalkan film terbaru, The True Cost, itu kan film populer. Film yang diproduksi oleh para desainer, yang kemudian hasil perhitungannya memperlihatkan hanya 25% yang dialokasikan untuk memproduksi barang. Itu dari produksi, bayar pajak, bayar upah, sampai pengiriman. Saya pernah baca satu poster itu, ada beberapa komponen sampai harga itu ya. Cuma saya agak lupa, kalau tidak salah, buruh itu cuma 0,2%. Kecil ya? Sangat kecil sekali. Jadi dia di bawah 1% bahkan untuk upah buruh. Saya bisa memberi ilustrasi begini, pabrik sepatu adidas di Tangerang. Dalam sehari dia harus produksi 200 pasang sepatu. Harga sepatunya 1.500.000. Tapi ini kalkulasi tahun 2012. Harga sepasang sepatu 1.200.000. Dalam sehari mereka memproduksi 200 pasang sepatu. Oke. Kali saja dengan 30 hari, eh dengan 30 hari, 25 hari. Upah tahun itu, tahun 2012, itu 1.500.000. Upah? Upahnya. Artinya, untuk memproduksi pasang sepatu, dan mereka untuk mendapatkan upah mereka, mereka cukup bikin 2 sepatu saja. Jadi yang sisanya, yang berapa tadi? 200 pasang sepatu ya. Jadi 158 pasang sepatu, dikali 25 itu, itu sudah keuntungan. Pertama sih pabrik, yang kedua adalah si pabrik Merah. Gitu. Terus ya. Hubungan, bagaimana kemudian Merah, brand, dan kehidupan, buruh. Buruh. Yang sangat bertelak belakang. Oke, Kang Iyib. Adam, ini gak hal terakhir nih Kang Iyib? Saya sih agak menarik ya, yang misalkan hal terakhir, yang pengen Kang Iyib sampaikan lah ke rekan-rekan yang mungkin nonton, diskusi kita, obrolan kita. Ini, kalau saya sih ada hal yang baru. Pertama, soal, bagaimana buruh terlibat di dalam serikat. Bagaimana mereka berkumpul. Yang kedua, bagaimana buruh, atau serikat buruh, atau perkumpulan buruh, bisa meluaskan pengorganisasiannya. Karena, sementara ini, hampir seluruh serikat buruh, kan pusatnya ada di Jabri Tade. Ya. Sementara, relokasi industri, pabrik, mulai bergeser. Mulai bergeser. Kalau ini tidak diikuti, justru merugikan, pertama, buruhnya sendiri ditinggalkan. Semakin lemah, karena kehilangan anggota. Relokasi ini kan, akibat yang paling kelihatan, PHK. Yang paling kelihatan. Kalau PHK, kehilangan anggota. Yang kedua, ada soal, bentuk pengorganisasian. Bentuk pengorganisasian. Karena, produksi semakin fleksibel. Oke. Kita harus memikirkan. Jadi, kayaknya sih, tidak cukup. Kalaupun mempertahankan, serikat buruh berbasis pabrik, itu iya. PUK. PUK, PTP, PSP, itu iya. Tapi, harus dipikirkan bagaimana, usia kerja ini kan semakin pendek. 3 bulan, 6 bulan. Itu untuk buruh pabrik. Juga, harus dipikirkan bahwa, yang namanya buruh itu kan, tidak, dengan teknologi digital, dipikirkan bagaimana caranya, melibatkan buruh secara luas. Jadi, buruh-buruh, ya. Dan, mereka memanggil, pekerja yang lebih muda ya. Iya, pekerja yang lebih muda, segar, dan, dan, sehingga, usia, usia kerjanya jadi pendek. Jadi, panjang. Usia kerja semakin pendek. Termasuk, usia pensiun semakin pendek. Makanya, ada istilah, istilahnya itu, adalah, kalau di pabrik, namanya pemutihan. Atau, pensiun dini. Kalau buruh, nyebutnya pendek. Pensiun dini. Jadi, usia pensiun semakin pendek. Karena, untuk mendatangkan buruh yang lebih segar. Terus, usia perekrutan juga semakin, semakin cepat. Jadi, di bawah 25 sekarang, eh di atas 25 sudah nggak bisa diterima. Memang buruh-buruh segar gitu. Tenaga kerja yang segar, masih fresh. Dan, bisa dibayar murah. Dan, bisa dibayar murah. Kalau tidak berserikat. Makanya, serikatnya itu harus dipikirkan. Barangkali, serikat, basisnya teritorial. Itu yang lebih mungkin, orang lebih nyaman berserikat. Oke. Dan, kalau usia kerjanya pendek, setelah dia kemudian diputihkan, atau di PHK, perusahaan, brand udah nggak peduli lagi. Brand udah nggak peduli lagi. Iya. Ya kan? Pemerintah, kalau alam bisa mau. Ngomong semakin air seperti ini. Oke, kalau dari saya mungkin juga, ini harus agak sedikit memberi catatan tentang relokasi yang hari ini, kebanyakan di Jawa Tengah ya. Jawa Tengah. Mungkin teman-teman di Jawa Tengah, juga harus mulai aware, ada persoalan ini. Karena kan, kalau mulai merelokasi itu, pasti ada kaitannya dengan, penyediaan energi. Iya. Ada banyak pembangkit listrik, pasti di Jawa Tengah. Lahan yang murah. Upahnya juga murah. Kan ya gitu ya. Dan itu semua, tentu kemudian didukung, dan difasilitasi oleh, kebijakan-kebijakan negara. Iya. Gitu ya. Persis. Persis. Oke, kawan-kawan, rekan-rekan sekalian. Itu tadi obrolan saya, sama Tengah Iyib. Silahkan disimpulkan sendiri. Atau mau menyimpulkan? Gak usah ya. Gak usah ya. Saya terlalu banyak menyimpulkan. Betul. Bahaya kalau banyak menyimpulkan. Oke, biar disimpulkan sendiri oleh kawan-kawan rekan-rekan sekalian. Sampai ketemu lagi di, obrolan ada tiga episode berikutnya. Ciao.